Hai permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Asia Mintarja yang sangat populer di masanya berlatar belakang kisah tanah Jawa Masa Lampau dengan judul kisah Arya Manggada pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ketujuh selamat menikmati Pada episode sebelumnya telah diceritakan orang-orang yang kemudian bersama-sama Ki Bekal menyerang orang-orang berkuda itu bobotnya memang berbeda mereka pada umumnya juga mengenal ilmu ganurakan apalagi Ki Jokoboyo Ki Bekal sendiri dan kedua orang yang sedang diburu itu mereka mereka merupakan orang-orang yang berbahaya bagi orang-orang berkuda itu Ki Jokoboyo yang bertukuh tinggi besar memiliki kekuatan melampaui orang kebanyakan sementara Ki Bekal memiliki ketangkasan dan kecepatan bergerak bagaikan seekor sikatan beberapa pebahu yang lain bersama-sama merupakan kekuatan yang memang sulit untuk dilawan beberapa saat kemudian maka Ki Jokoboyo yang marah itu bersama-sama dengan para pebahu telah bertempur dengan garangnya anak-anak muda mereka yang mengalami kesulitan dan bahkan cedera pada tubuh mereka telah membuat para pebahu itu semakin garang mereka merasa wajib untuk membalas dan bahkan jika mungkin menangkap dan mengadili mereka karena mereka telah menyakiti anak-anak mereka beberapa saat kemudian pertempuran semakin menjadi keras dan cepat orang-orang berkuda itu secara pribadi memiliki kelebihan dari lawan-lawan mereka tetapi lawan mereka memang terlalu banyak meskipun demikian kemarahan Ki Jokoboyo semakin menjadi-jadi karena orang-orang berkuda itu masih saja mampu bertahan meskipun kadang-kadang mereka memang terdesak menyerahlah keram Ki Jokoboyo atau pergilah sebelum kami kehilangan kesabaran kau sudah menyakiti anak-anak kami menyakiti hati kami jika kesabaran kami sampai kebatas maka kami akan dapat mengambil keputusan lain tetapi pemimpin pasukan berkuda itu menjawab serahkan kedua orang itu atau biarkan kami menyelesaikan persoalan kami sendiri sebaiknya kalian memang tidak ikut campur sehingga diantara kami tidak akan timbul persoalan cukup tentaki Jokoboyo kami sudah mengambil sikap kau terima sikap itu atau kalian akan mengalami pencana di padukuhan ini kami tidak akan menyerah berkata pemimpin dari sekelompok orang-orang berkuda itu apapun yang akan terjadi atas diri kami gadis yang diambilnya adalah anakku sendiri jika aku tidak berhasil mendapatkannya maka biarlah aku mati di sini kalian akan dapat merenungi mayat seorang ayah yang mengorbankan nyawanya bagi anak gadisnya saudara-saudaraku yang datang bersamaku adalah orang-orang yang setia kepada harga dan nilai kemanusiaan sehingga mereka pun rela mengorbankan nyawanya kau akan merenungi korban dari keganasan orang-orang yang tidak berberi kemanusiaan karena mereka telah mendapatkan keuntungan justru karena mereka telah sampai hati mengorbankan gadis-gadis yang diperjual belikanya tidak lebih dari seekor binatang omong kosong riat salah seorang dari kedua orang yang diburu itu kau dapat memfitnah dengan seribu macam cerita ngoyoworo tetapi orang-orang padukuhan ini apalagi kepekel dan kepuyut bukan orang-orang yang dungu yang begitu saja mempercayaimu kau memang pandai berbicara kau memang mempunyai kemampuan untuk menyesatkan keyakinan seseorang tetapi aku tidak akan menyerah kepada kelicikanmu itu sampai kemungkinan yang terakhir jika aku harus mati aku tidak akan merasa menyesal sama sekali jawab pemimpin dari orang-orang berkuda itu dahanam kau bentat ki jogoboyo yang kemudian berteriak aku beri kesempatan terakhir jika tidak apa boleh buat tetapi orang-orang berkuda itu memang tidak meninggalkan medan pertempuran yang semakin menekan mereka sebenarnya lah ki jogoboyo memang menjadi semakin marah orang-orang itu masih saja berusaha bertahan karena itu maka dalam batas kesabarannya ki jogoboyo tiba-tiba saja berteriak jika kalian tidak mau menyerah kami terpaksa benar-benar membunuh kalian kematian tidak lagi menakutkan bagi kami jawab pemimpin dari orang-orang berkuda itu jawaban itu membuat telinga ki jogoboyo menjadi merah karena itu maka ia pun meneriakkan apa-apa pergunakan senjata kalian orang-orang yang bertempur melawan orang-orang berkuda itu pun kemudian telah menarik senjata mereka serentak mereka telah mengatukan senjata mereka termasuk ki begel dan kedua orang yang sedang dicari oleh orang-orang berkuda itu orang-orang berkuda itu berloncatan beberapa langkah surut tetapi mereka memang tidak melarikan diri mereka pun telah menarik senjata mereka pula untuk menghadapi orang-orang padukuhan yang telah bersenjata itu dengan demikian maka sejenak kemudian telah terjadi pertempuran bersenjata orang-orang padukuhan itu telah mengacu-acukan senjata mereka disekutar orang-orang berkuda itu bahkan kemudian kedua orang yang sedang diburu itu justru telah menyerang orang-orang berkuda itu diikuti oleh ki begel dan ki jogoboyo serta para pebahu yang lain namun dalam pada itu ternyata keadaan orang-orang berkuda itu menjadi semakin sulit ujung-ujung senjata yang berputar terayun dan mematuk rasa-rasanya telah menjadi semakin berbahaya dalam pada itu Manggada dan Laksono berdiri termangu-mangu ia melihat bahwa orang-orang berkuda itu memang berada dalam kesulitan lawannya terlalu banyak untuk dapat dilawan meskipun mereka berilmu tetapi ilmu mereka tidak cukup tinggi untuk melawan orang yang sekian banyaknya Manggada yang bergeser mendekati Laksono berdesis bagaimana pendapatmu tentang orang-orang itu? kau bagaimana? Laksono justru ganti bertanya aku lebih percaya kepada mereka daripada kedua orang itu agaknya orang-orang berkuda itu berkata dengan jujur sikapnya pun lebih meyakinkan daripada kedua orang yang agaknya sangat licik itu jawab Manggada Laksono menganggu-anggu katanya aku sependapat jadi bagaimana? bertanya Manggada pula kita bantu mereka jawab Laksono Manggada menganggu-anggu dengan nada rendah ia berkata kita akan mendapatkan pengalaman yang berharga sekaligus berarti bagi sesama tidak sekedar mencari musuh tanpa sebab ah kau Laksono berdesis sementara itu Manggada telah mendekati anak-anak muda yang bertugas dengan nada dalam ia berkata berikan pedangmu bukankah kau tidak akan ikut bertempur? anak muda itu termangu-mangu tetapi karena anak muda itu tidak tahu maksud Manggada maka ia pun telah memberikan pedangnya sementara yang lain telah memberikan pedangnya pula kepada Laksono lebih baik kita memakai pedang desis Manggada jika kita menarik keris kita maka akhirnya akan sangat parah karena setiap kuresan akan berarti maut Laksono menganggu kecil sementara itu keduanya pun telah bergerak mendekati arena pertempuran ternyata orang-orang berkuda itu terdesak semakin jauh bahkan orang-orang padukuhan itu termasuk ibekel kicoko kuyo dan kedua orang yang justru sedang diburu berusaha untuk mengepung rapat dengan demikian maka orang-orang berkuda itu akan mengalami kesulitan untuk menyelamatkan diri jika keadaan mereka benar-benar terdesak untuk beberapa saat Manggada dan Laksono sempat memperhatikan pertempuran yang menjadi semakin garang itu menurut pengamatan kedua anak muda itu dua orang yang disebut telah melarikan seorang gadis itu bertempur dengan keras dan bahkan kasar agaknya keduanya benar-benar ingin membunuh orang-orang berkuda itu terutama pemimpinnya yang mengatakan bahwa anaknya lah yang telah diambil oleh kedua orang itu bahkan ketika pertempuran menjadi semakin sengit keduanya telah bertempur bersama-sama melawan pemimpin dari orang-orang berkuda yang kehilangan dan anaknya itu keduanya nampaknya benar-benar seperti iblis geram Laksono Manggada menganggu-anggu tetapi ia masih sempat melihat bahwa pemimpin dari orang-orang berkuda itu tetap bertahan tetapi ketika kemudian dua orang lagi datang melawannya maka ia benar-benar dalam keadaan yang kawat menyerahlah bentak salah seorang dari orang padukuhan itu tetapi salah seorang dari kedua orang yang diburu itu berteriak kita bunuh mereka mereka adalah orang-orang yang sangat berbahaya Manggada tidak menunggu lebih lama lagi ia pun telah menggamit Laksono sambil berkata Marilah jangan terlambat keduanya pun kemudian telah meloncat dan menyebab orang-orang padukuhan itu namun tiba-tiba mereka telah berdiri di antara orang-orang berkuda itu sementara Laksono berteriak aku berpihak kepada orang yang telah kehilangan anaknya ini menurut pendapatku justru merekalah yang harus mendapatkan pertolongan bukan sebaliknya kedua orang yang telah menculik anaknya itu harus ditangkap mereka bertanggung jawab atas keselamatan anak gadis yang telah mereka culik itu setan teriak salah seorang dari kedua orang itu kau siapa he? siapapun kami tetapi kau harus ditangkap jawab Laksono ternyata kau telah membunuh dirimu sendiri apakah kau anak muda padukuhan ini jika demikian kau termasuk anak-anak muda yang telah memberontak terhadap kekuasaan Ki Bekel dan Ki Jokopoyo kami berdua bukan anak-anak muda padukuhan ini tetapi justru karena itu kami mampu melihat kesalahan Ki Bekel dan Ki Jokopoyo yang terlalu percaya kepadamu jawab Manggada kedua orang itu menjadi semakin marah dengan garangnya seorang di antara mereka berteriak bunuh juga anak itu sebagaimana orang-orang yang lain yang telah berusaha mencemarkan nama baik padukuhan ini termasuk Ki Bekel dan Ki Jokopoyo yang merasa tercemar seharusnya bukan kau jika benar itu terjadi Ki Bekel dan Ki Jokopoyo tidak merasa terjadi pencemaran itu kenapa kau justru berteriak-teriak tentang pencemaran nama baik padukuhan dan para pemimpinya sahut Manggada kedua orang itu menjadi semakin marah namun agaknya Ki Jokopoyo pun tersinggung karena kedua anak muda itu ternyata telah menentang kebijaksanaannya tetapi Ki Jokopoyo pun merasa heran atas kehadiran anak-anak muda yang belum pernah dilihatnya namun kemudian Ki Jokopoyo itu pun berteriak tangkap pula kedua anak muda itu aku belum pernah melihat mereka agaknya mereka telah disusupkan oleh orang-orang yang memang ingin mengacaukan padukuhan ini kau harus lebih bijaksana menanggapi satu peristiwa kisanak berkata Manggada namun ia tidak sempat berbicara lebih panjang karena salah seorang dari kedua orang yang sedang diburu itu berteriak keduanya harus dibunuh saja Manggada dan Laksono tidak menjawab namun keduanya benar-benar telah berada di antara orang-orang berkuda itu tetapi yang justru bertanya kemudian adalah pemimpin dari orang berkuda itu siapakah kalian anak-anak muda apakah keuntungan kalian melibatkan diri dalam persoalan kami kami merasa tersinggung justru karena ketidakadilan menurut pendapat kami mungkin kami telah melakukan kesalahan dengan langkah kami ini tetapi yang kami lakukan ini berlandaskan pada kata nurani kami jawab Manggada lalu katanya menurut pendapat kami kalian bersikap jujur sedangkan kedua orang itu dengan licik telah mempengaruhi seisi padukuhan itu untuk melakukan kesalahan terima kasih jawab pemimpin dari orang-orang berkuda itu tetapi katanya lebih lanjut namun kalian harus menyadari bahwa kalian telah melakukan satu langkah yang sangat berbahaya bahkan dapat membahayakan jiwa kalian kami sedang melakukan topong rame kami harus menolong sesama yang mengalami kesulitan sesuai dengan kata nurani kami jawab Laksono Manggada mengerutkan keningnya tetapi ia tidak mengatakan sesuatu demikianlah maka sejenak kemudian kedua anak muda itu mulai menggerakkan pedang di tangan mereka perlahan-lahan namun semakin lama menjadi semakin cepat anak-anak muda padukuhan itu menjadi bingung apalagi mereka yang telah menyerahkan pedang mereka kepada Manggada dan Laksono mereka sama sekali tidak menyangka bahwa kedua anak itu tiba-tiba saja telah berpihak kepada orang-orang yang dianggap telah menyerang padukuhan mereka ternyata pengaruh keterlibatan Manggada dan Laksono sangat besar keduanya telah menuntut ilmu dengan tertib dan bersungguh-sungguh karena itu maka keduanya meskipun masih terlalu muda namun sudah menguasai ilmu dengan baik dan mapan sehingga karena itulah maka kehadiran mereka di medan pertempuran itu sangat mengejutkan bukan saja para pemimpin padukuhan serta kedua orang yang sedang diburu itu tetapi orang-orang berkuda itu pun merasa heran melihat tata gerak kedua orang anak-anak muda itu dengan tangkasnya keduanya pun berloncatan pedangnya berputaran seperti baling-baling sementara itu keduanya seakan-akan mampu menyusup diantara ujung-ujung senjata lawan-lawan mereka dengan tangkasnya pula keduanya menangkis serangan-serangan yang mengarah ke tubuh mereka sekali-sekali mereka meloncat menghindar berputar menggeliat dan melenting jauh bahkan pada setiap benturan senjata lawan-lawan mereka merasa sangat terkejut kekuatan kedua anak muda itu ternyata terlalu besar dibanding dengan mereka dengan kehadiran kedua anak muda itu di arena maka keseimbangan pertempuran pun telah berubah sambil berloncatan Manggada dan Laksono menggerakkan pedangnya itu sekali-sekali menyambar terayun mendatar menusuk dan menebas tetapi Manggada dan Laksono memang tidak ingin membunuh seorang pun dari antara lawan-lawannya meskipun demikian mereka menyadari bahwa tidak akan mungkin untuk menghindari sama sekali sentuhan-sentuhan senjata mereka atas satu dua orang lawan namun Manggada dan Laksono ternyata menaruh perhatian terbesar kepada kedua orang buruan itu namun dalam pada itu karena Manggada dan Laksono berloncatan dari satu lawan ke lawan yang lain maka pertempuran itu pun tidak lagi dapat berlangsung sebagaimana dikehendaki oleh orang-orang padukuhan Manggada dan Laksono kadang-kadang justru telah menembus kepungan dan bertempur di luar lingkaran dengan demikian maka perhatian orang-orang padukuhan itu pun telah terpecah justru dalam kekalutan itu keduanya telah memasuki lagi medan yang dibatasi oleh selingkar orang-orang bersenjata sambil mengacu-acukan senjata mereka dibekel yang marah itu menjadi semakin marah dengan geram ia berkata anak-anak muda menyingkirlah jika kalian memang tidak tersangkut dalam persoalan ini jangan mencari perkara apapun yang terjadi kalian dapat meninggalkan dendam di hati orang-orang padukuhan ini dibekel berkata Manggada aku minta tangkap kedua orang itu serahkan kepada mereka yang memburunya jika perlu dibekel dapat meyakinkan kebenaran mereka dengan mengikuti mereka kepadukuhan mereka aku tidak sebodoh yang kau sangka jika kalian ingin menjebakku dengan cara itu maka kalian akan kecewa berkata kibekelantan jangan berkata begitu kibekel lakson nolah yang menyahut lalu katanya apakah kau sadari bahwa tuduhan itu merupakan satu penghinaan seolah-olah kami termasuk manusia licik seperti kedua orang yang telah melarikan gadis itu kibekel memang tertekun sejenak tetapi kemudian katanya dengan suara yang garang cukup kau membuat kami semakin marah jangan menyesal jika kalian terlipat dalam kesulitan dan bahkan kau telah mempertaruhkan nyawamu untuk sesuatu yang tidak kau ketahui aku tahu pasti apa yang aku lakukan aku yakin bahwa kibekelah yang mempertaruhkan nyawa untuk suatu hal yang tidak kau ketahui berkata laksono karena itu mulailah berpikir kibekel selagi semuanya belum terlanjur dan kau juga belum terlanjur mati kemarahan kibekel bagaikan telah membakar ubun-ubunya karena itu maka ia pun telah berteriak bunuh anak-anak muda itu tetapi yang terjadi justru sangat mengejutkan demikian kibekel meneriakan apa-apa itu maka Manggada dan laksono telah berloncatan semakin garang senjatanya terayun-ayun mengerikan beberapa orang telah terlempar dengan luka di tubuh mereka itu meskipun luka itu tidak terlalu dalam tetapi pakaian mereka pun telah dikotori dengan darah sikap kedua anak muda itu memang mengejutkan orang-orang padukuhan itu tidak mengira bahwa kedua anak yang masih sangat muda itu mampu bergerak dengan cepatnya bahkan pada benturan-benturan senjata yang terjadi orang-orang padukuhan itu merasakan bahwa kekuatan kedua anak muda itu ternyata sangat besar sehingga setiap kali ada saja senjata yang terlepas dari tangan kibekel memang menjadi heran tetapi ia tidak dapat menentang kenyataan yang telah terjadi itu anak-anak muda yang berada di regol tidak mengira bahwa kedua anak muda itu justru akan melawan kibekel dan orang-orang padukuhan mereka pemimpin dari anak-anak muda yang bertugas itu bergesis kepada seorang kawannya apakah kedua anak muda itu memang dikirim oleh orang-orang berkuda itu mendahului mereka mungkin saja jawab kawannya itu keduanya ternyata telah berpihak kepada mereka pemimpin anak-anak muda itu menganggu-anggu tetapi ia pun kemudian berkata tetapi mereka hanya berdua kenapa kibekel, kijoko boyo dan para bebahu tidak segera dapat menangkap mereka kawan-kawannya menggeleng tidak seorang pun yang dapat menjawab meskipun mereka semuanya telah menduga bahwa kemampuan anak-anak muda itu memang sangat tinggi dalam pada itu kedua orang yang sedang diburu oleh orang-orang berkuda itu pun menjadi cemas melihat kehadiran kedua orang anak muda yang memiliki ilmu sangat tinggi itu menurut pengamatan mereka kemampuan keduanya justru lebih tinggi dari kemampuan orang-orang berkuda itu sendiri namun kedua orang itu masih berharap kibekel dan orang-orang padu kuhan itu akan mampu mengatasi keadaan bagaimanapun juga jumlah mereka jauh lebih banyak apalagi di antara mereka terdapat di bekel dan kijoko boyo serta mereka berdua namun kedua orang yang sedang diburu itu ternyata tidak segera mampu mengatasi lawannya meskipun kedua orang itu bertempur melawan seorang lawan pemimpin dari orang-orang berkuda itu namun ternyata bahwa orang itu memiliki kemampuan yang dapat mengimbangi kedua orang buruannya itu Manggada dan Laksono yang mulai kehilangan kesabarannya telah bergerak lebih cepat darahnya yang mulai mendidih di dalam jantungnya telah membakar kemarahan di dalam dadanya karena itu maka Manggada dan Laksono itu pun telah bergerak lebih cepat betapapun kemarahan berkejolak di dalam dadanya anak muda itu namun mereka ternyata masih sempat juga menilai ilmu mereka masing-masing mereka masih juga sempat memperhatikan pengalaman mereka bertempur melawan banyak orang namun kadang-kadang dorongan kemarahan mereka telah menggerakkan senjata mereka sehingga menyentuh tubuh salah seorang di antara lawan-lawan mereka dengan demikian maka beberapa orang padukuan itu telah terluka semula rasa-rasanya lawan orang-orang berkuda yang dibantu oleh Manggada dan Laksono itu mengalir tidak berkeputusan namun kemudian semakin lama lawan pun menjadi semakin tipis semakin banyak orang yang terluka maka orang-orang padukuan itu pun menjadi semakin ngeri ternyata bahwa orang-orang berkuda yang semula terdesak telah menjadi bangkit kembali dibayangi oleh kecemasan tentang jumlah lawan mereka maka mereka memang menjadi lebih garang dan bertempur semakin keras ujung-ujung senjata mereka pun telah melukai beberapa orang padukuan namun pemimpin orang-orang berkuda yang harus bertempur melawan dua orang buruannya dibantu oleh beberapa orang padukuan dari salah seorang buruannya ternyata telah menyentuh kundaknya meskipun tidak terlalu dalam Manggada yang menjadi semakin jemuh melihat pertempuran itu pun kemudian telah mendekati Kipekel sambil berkata Kipekel sikap Kipekel sangat memuakkan jika Kipekel tidak mau mendengarkan usulku untuk menangkap kedua orang itu maka aku sendirilah yang akan melakukannya aku pekel disini akulah yang berhak berbuat demikian tanpa izinku tidak ada orang yang dapat berbuat sesuka hatinya teriaki pekel itu tetapi Laksono berteriak tidak kalah lantangnya aku tidak percaya aku tidak yakin bahwa seseorang akan dapat mencegah apa yang akan aku lakukan Laksono tidak menunggu lagi tiba-tiba ia bergerak semakin cepat pedangnya berputaran semakin garang sehingga orang-orang yang terluka pun menjadi semakin banyak meskipun hanya goresan-goresan kecil tetapi darah telah membuat orang-orang itu ketakutan di cahaya oncor di regol atau ketika mereka meraba dengan tangannya maka warna merah dan cairan yang hangat membuat hati orang-orang padukuhan itu semakin berkerut bahkan Manggada yang berhadapan dengan Ki Bekel yang bertempur berpasangan dengan Ki Jokoboyo telah bertempur semakin garang kedua orang pemimpin padukuhan itu ternyata benar-benar mengalami kesulitan ujung pedang Manggada rasa-rasanya telah memburu kemana kedua orang itu menghindar seakan-akan ujung pedang anak muda itu melihat kemana sasarannya berkisar Ki Bekel benar-benar menjadi bingung sementara itu Manggada berkata Ki Bekel aku akan membuktikan apakah benar Ki Bekel dapat mencegah seseorang berbuat sesuatu jika Ki Bekel tidak mengizinkan dengar Ki Bekel setuju atau tidak setuju diizinkan atau tidak diizinkan aku akan melukai Ki Bekel dan Ki Jokoboyo anak iblis geram Ki Bekel tetapi Manggada tidak menggagalkan niatnya ujung pedangnya berputar dengan cepat kemudian terayun mendatar ketika Ki Bekel menghindar maka tiba-tiba saja ujung pedang itu mematuk seperti mulut seekor ular yang puas Ki Bekel meloncat surut namun ia benar-benar tidak dapat menghindari sambaran ujung pedang itu karena itu maka Ki Bekel itu pun kemudian menyeringai menahan pedih tetapi sekaligus mengumpat kasar undaknya ternyata telah terluka belum lagi mulut Ki Bekel terkatuk maka Ki Jokoboyo pun telah mengumpat pula lengannya tergoyak oleh ujung pedang Manggada yang garang itu Ki Bekel berkata Manggada kemudian apakah takuh apakah benar tanpa izin Ki Bekel seseorang tidak akan dapat berbuat sesuka hatinya ternyata tanpa izin Ki Bekel aku telah melukai tubuh Ki Bekel dan Ki Jokoboyo nanti jika aku ingin tanpa izin Ki Bekel maka aku akan membunuh Ki Bekel dan Ki Jokoboyo dua orang yang menjadi buruan itu akan dapat ditangkap dan dihadapkan kepada orang yang berhak mengadilinya jika kedua orang itu tertangkap maka yang akan dapat diketemukan bukan hanya seorang gadis anak orang berkuda itu tetapi tentu beberapa orang gadis yang lain yang pernah hilang akan dapat dikemukakan pula kemarahan Ki Bekel bagaikan membakar ubun-ubunya tetapi ia menyadari anak muda itu benar-benar berilmu tinggi sementara itu Laksono telah berada di antara orang-orang berkuda itu bersama Laksono mereka ternyata telah berhasil mendesak orang-orang padukuhan yang mula-mula mengepung rapat dan berdesakan untuk menyerang mereka tetapi yang terjadi kemudian adalah sebaliknya justru satu-satu orang-orang padukuhan itu telah meninggalkan arena bergeser surut yang diantaranya justru telah terluka nah bagaimanakah kisah selanjutnya silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada episode berikutnya sampai jumpa selamat menikmati